Menumis sayuran adalah salah satu cara memasak paling mudah dan hampir semua orang dapat melakukannya. Namun tidak semua orang melakukan prosesnya dengan benar. Beberapa kebiasaan saat proses menumis ini ternyata mengundang bahaya bagi kesehatan. Apa saja itu? 1. Mencuci sayur kemudian setelah memotong-motongnya. Sayur yang sudah dipotong-potong maka bagian dalamnya yang mengandung banyak vitamin serta kandungan mineral akan terbuka. Maka jika Anda mencucinya setelah memotong-motong kandungan-kandungan tersebut akan hilang mengalir bersama air cucian. Lalu apalagi yang hendak kita makan bila semua kandungan baik untuk tubuh telah hilang. Dan lagi, sayur yang sudah dipotong-potong harus segera diolah jangan tunggu sampai berjam-jam apalagi berhari-hari. Minyak dikatakan siap dimasukkan sayur setelah asap mengepul. Minyak yang telah mengepulkan asap maka ia sudah dalam suhu 2000 Celsius. Dalam suhu inilah zat penyebab kanker mulai terbentuk sehingga resiko tubuh terkena kanker akan meninggi dan lagi. Bila sayur yang dimasak dalam suhu ini akan rusak kandungan gizinya, tumislah sayur pada saat minyak dalam keadaan belum mengepulkan asap. Ada yang bilang menumis itu tentu dengan banyak minyak baru benar. Pernyataan ini salah. Minyak apapun yang hendak Anda gunakan pasti mengandung lemak lebih dari 98%. Sementara sayuran memiliki daya serap tinggi terutama pada minyak. Maka jika Anda menumis menggunakan banyak minyak dipastikan permukaan sayur akan ditutupi oleh minyak. Jika sudah gini maka sayur sulit menyerap aneka penyedap rasa yang Anda tambahkan sehingga membuat kita yang mencicipi akan merasa kurang rasa padahal sudah memasukkan banyak takaran penyedap. Akhirnya kita akan memasukkan lagi, lagi dan lagi hingga melebihi takaran yang normal untuk tubuh konsumsi. Dengan kata lain takaran menjadi berlebihan. Aneka penyedap rasa yang kaya akan garam. Untuk membuat sebuah tumisan menjadi lezat maka kita akan menambahkan berbagai penyedap ke dalamnya seperti kecap asin, saus tiram, garam, tauco dan lain sebagainya yang mengandung rasa asin. Dari bahan-bahan yang disebutkan barusan maka dipastikan mengandung garam yang tidak sedikit saat proses pembuatannya. Anda boleh menggunakan semua penyedap rasa tersebut namun dalam takaran yang sedikit. Dan khusus garam gunakan dalam takaran sedikit karena sayur tumisan telah lebih dahulu dimasukkan bahan penyedap lain yang sudah asin.